7 rumah terbakar diduga akibat ledakan kompor Warga diminta tampung air hadapi kemarau KPU tetapkan resmi Isran Nur jadi gubernur Kalting Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 serotan tadi, informasi seputar gubernur Kalting Maju Caleg DPR RI Dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim Saya Nona Melisa, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Kebakaran terjadi di Jalan Menara Belitung, Darat Banjarmasin sore tadi diduga akibat ledakan kompor Sulitnya menemukan akses menuju titik api membuat madam terpaksa menaiki atap rumah warga Seorang nenek yang tampak shock harus digendong oleh warga agar dapat segera dievakuasi ke rumah tetangga dari lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Menara Belitung dari Kelurahan Belitung Utara Kota Banjarmasin pada Jumat sore sekitar pukul setengah enam sore Sulitnya menemukan akses menuju titik api yang berada di Gang Sempit membuat pemadam terpaksa menaiki atap rumah warga agar dapat melakukan pemadaman Api dapat dikuasai puluhan pemadam dalam waktu kurang dari 30 menit Sebanyak tujuh unit rumah yang terbuat dari kayu ludes di lahap api Warga yang mendengar adanya ledakan menduga api berasal dari kompor yang meledak Kami bilang, aku habis terasa riwa, persisnya kurang lebih setengah enam Langsung jadi, angin begitu teras Mari hati kena Kenapa? Nah kurang tahu pasti lah Soalnya yang itu berjualan di Tungging, Pak Budiman berjualan di Tungging Terus Pak Mayune berjualan di Tungging juga Kenapa? Rumahnya kurang tujuh, tujuh buah rumah Belong Pak Hah? Rumah, rumah Tujuh buah rumah Ada bunyi ledakan gak, Pak? Ada bunyi ledakan, ada Disitu ada buah, satu buah sepeda motor itu kok Kawasaki Ninja Yang kena kau dikeluarkan Kenapa? Kayaknya ada bunyi ledakan gitu Nah, aku lihat tadi kompor Hah? Sebelahnya Kompor hok tuh ke atas tadi tuh Kompor yang sumbu Ke atas Pendaraan yang aku tahu itu kawasaki Ninja yang 250 Nah itu kena kau dikeluarkan Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun cepatnya api membuat tidak banyak harta benda korban kebakaran dapat diselamatkan Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sebuah gudang rotan di jalan tembus Mantuil Banjarmasin terbakar pada minggu siang Api diduga akibat terjadinya kor slating listrik Api membakar gudang penyimpanan dan tempat produksi rotan di jalan tembus Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan minggu sekitar pukul 12 wta Masa pekat dan benda-benda yang sudah terbakar sempat membuat petugas pemadam kewalahan Untuk memadamkan kebakaran sehingga api menjalap cepat di bagian lain gudang yang terbuat dari kayu Kebakaran gudang rotan ini diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik sehingga terjadi kor slating Nah aku harta di rumah, pas orang bakat siak Nah disini pengaku pas orang bakat siak kan keapian, api-apinya Kalau tidak salah bagian yang ini di atas Sudah gondol Kalau tidak salah dua kali bagian yang bukaan ini, dua kali Kemungkinan mesin, mesin, mesin bagian hati di atas Eh bagian pemotongan, bagian pemotongan Ini bagian kami pegawai sini sekitaran orang 20 hikong bagian pibinian Tukang angkat dua haritan pegawian, pas api jadi di atas Cuma meledak dua kali Asap pekat berulang kali terjadi menandakan api di bagian bawah masih membarah Untuk memastikan api benar-benar padam, petugas pemadam terus menyemprotkan air yang diambil alih dari selokan Serta rawa-rawa sekitar lokasi hingga lebih dari satu jam Untuk memastikan api benar-benar padam, petugas pemadam terus menyemprotkan air yang diambil dari selokan Serta rawa-rawa sekitar lokasi hingga lebih dari satu jam Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Video pernikahan di bawah usia yang terjadi di Kalimantan Selatan viral di media sosial Kementerian Agama Kalsel mengatakan pernikahan pengantin usia 13 dan sekitar 14 tahun tersebut Tidak tercatat resmi di kantor urusan agama Perkawinan pengantin laki-laki baru berusia 13 tahun dan perempuan yang berusia sekitar 14 tahun itu Diketahui video perkawinan mereka viral di media sosial Pernikahan di bawah umur yang dilakukan remaja pria berinisial ZA dan remaja perempuan berinisial IB Di desa Tungkap Kabupaten Tamin, Kalimantan Selatan pada Jumat 37 Juni lalu itu Menurut pihak Kementerian Agama Kalsel tidak terdaftar resmi di KUA kecamatan setempat Sementara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Batas minimal usia nikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan Pernikahan keduanya termasuk pernikahan siri dan tidak tercatat dalam negara Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum Namun pernikahan akan sah dan tercatat oleh negara apabila sudah diuji melalui pengadilan negeri Perkawinan di bawah umur itu perkawinan tidak tercatat itu tidak mempunyai kekuatan hukum Atau secara dalam kehidupan negara tidak dapat dibuktikan secara autentik Sehingga merugikan pihak perempuan utamanya ketika hak-hak perdataannya nanti mau menuntut hak-hak perdataan tidak bisa membuktikan Karena nikah tidak tercatat Untuk apakah sah perkawinannya sebenarnya itu untuk memastikan keabsahan itu diuji di pengadilan agama Jadi ada istilah isbat nikah Karena mungkin saja nanti ketika mereka melangsukkan akad nikah Ternyata hukum dan syaratnya tidak terpenuhi Kalau hukum dan syaratnya tidak terpenuhi Maka perkawinannya tidak sah Baik secara agama maupun apalagi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pernikahan dini di Kalimantan Selatan tergolong tinggi Berdasarkan data BKKBN Kalsel Perkawinan usia 10-14 tahun di Kalsel mencapai 9,2% Dari jumlah perkawinan dan usia 15-19 tahun Sebesar 46% dari jumlah perkawinan Sementara daerah perkawinan usia dini banyak ditemukan di 3 daerah Seperti di Tapin dan Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarmasin Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Warga diminta tampung air hadapi kemarau Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!